Petugas Polsek Cikarang menggelar olah tempat kejadian perkara pasca tragedi penganiayaan yang melibatkan pasangan suami istri di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah benda tajam seperti pisau dan gunting, serta pakaian korban. Aksi penganiayaan ini dilakukan lantaran pelaku mengaku cemburu, melihat percakapan suaminya dengan perempuan lain di ponsel. Dan pelaku merasa dihianati karena pernikahannya mereka masih berstatus siri, padahal sudah tinggal bersama selama tujuh tahun. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka pada sejumlah bagian tubuh. Usai menganiaya suaminya, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Sampai sekarang belum juga dinikahi secara resmi. Karena dilihat dari handphonenya si korban itu atau lakinya itu berisi WhatsApp bahwa dia itu ada wanita lain, akhirnya dia sakit hati. Kasus ini masih dalam penyelidikan serta memeriksa kondisi pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam 2 tahun 8 bulan penjara, lantaran melanggar pasal tentang penganiayaan. Alexander Belegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat